Saya ucapkan juga selamat kepada Provinsi Jawa Barat yang telah berhasil menjadi juara umum PON ke-21 ini. Dan untuk Tuan Rumah Sumatera Utara, di PON terakhir peringkat 8, PON 21 menjadi peringkat 4. Untuk Tuan Rumah Aceh, dari peringkat 12 kali ini menjadi peringkat 6. Selain itu, PON juga memecahkan banyak rekor di berbagai cabang olahraga, rekor nasional dari atletik, renang, selam kolam, angkat besi, panjat tebing, dan menembak yang mencetak rekor-rekor nasional. Yang tak kalah spesial atlet lari Sumatera Utara Nela Agustin, yang berhasil memecahkan 3 rekor nasional meskipun belum menjadi atlet nasional. Inilah bukti bahwa bibit unggul dari berbagai prosok negeri memiliki potensi besar yang perlu kita asah dan dukung. Hadirin yang saya hormati, penyenggaran PON ini adalah pencapaian besar yang melibatkan banyak pihak. Dalam setiap proses, tentu ada tantangan dan hal-hal yang perlu kita tingkatkan. Dan semua ini menjadi pembelajaran berharga untuk penyenggaran PON yang lebih baik di masa mendatang. Sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga, saya memohon maaf sebesar-besarnya kepada seluruh insan olahraga atas segala kekurangan dan ketidaknyamanan selama pelaksanaan PON ke-21. Seluruhnya, saya ambil tanggung jawab dan saya pastikan akan melakukan evaluasi secara total dan komprehensif demi penyenggaran PON ke depan yang lebih baik. Kedepannya, mari kita jaga semangat ini dan melangkah menuju prestasi yang lebih tinggi lagi. Untuk selanjutnya, mohon kiranya Bapak Menko PMK berkenaan menutup PON ke-21 mewakili Bapak Presiden Republik Indonesia. Terima kasih.